Ini apa, eh, eh KPU, KPU, eh KPU, nih kita siap-siap lah kita gerutuh KPU kalau memang macam-macam ya Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya Para pelaku pembantaian 6 suhada pengawal kami Dan yang memerintahkannya Serta para aktor intelektualnya Juga yang merestuinya Dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut Secara akung maupun tidak langsung Allahumma dammirhum tatmira Waktulhum badada Walatuhadir minhum ahada Ya kawiyya matim, ya munpaqim Amin, ya Rabbul Al-Azim Allah wasmat Allah wasmat Al-Gurgi, sekarang ada warnanya loh Baju Koko Habay Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back, selamat datang lagi di channel Bapak Aldo Berjama gue, Bapak Aldo, YouTuber ayat biasa yang tetap santu, cepat sehat Dan jangan lupa maaf ya, bismillahirrahmanirrahim Udah mau habis kopi goyang ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini Dibanding kemarin, panjang umur perjuangan Merdeka Allah Akbar Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia Dimanapun kalian berada Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat Tidak kurang suatu apapun Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian Itu menjadi sakit, menghapus dosa penapa pahala Sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT Dalam sehat yang manfaat Amin, ya rabbal, amin Oke guys langsung jangan lupa Subscribe Babe Aldo Swabara Kebenaran Channel backup untuk pemilu Ya mudah-mudahan ini channel yang utama Tidak ada terjadi hape-hape Oke guys, gue mau bilang KPU BGST Tidak enak banget gue Cuman keterlaluan banget KPU ini Beredar video bahwasannya ada NIK, nomor Indo Kependudukan Hantu Ini harus kita spiralin Kita lawan Ini ada beberapa video Kalau cuma satu video Gue masih ragu-ragu gitu Tapi ini ada beberapa orang Yang mencoba langsung Kita lihat video pertama ya NIK Hantu Kok bisa ada hantu ikut nyoblos ini gimana Hei, KPU, jangan BGST lu T4I lu, BJGN Lu jangan nantang rakyat untuk perang dah Bisa digeruduk nih KPU nih Guys, ada yang mau lihat Kecurangan, salah satu kecurangan pemilu Yang mungkin kalian belum tahu Kita lihat ya Kita lihat ya Kalian coba buka website cdptonline.id terus di bagian Nick kalian isi coba angka nah lihat nih angka nol semua nih angka nol semua ada penduduknya Widya stuti nah itu gimana KPU woi KPU KPU BGST Oh ya sih Masyari kalian jadi petugas yang bener dong masa diisi kosong 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 keluar namanya nih apa itu kalian mau nantang perang eh rakyat gak mau diem ini kok udah bosen dibohongin mulu nih coba dikira-kira aja ada nggak ya Nick yang nol semua coba kita pakai angka 2-2-2 Hai nah ini ada juga angka 2 ayo Cynthia selfie ini siapa ini siapa itu di Kutai Kartanegara ya bahwa Kalimantan Timur Tenggarung berarti lagi yang lain Kutai Kartanegara itu Tenggarung ya Hai eh ini bagian keempat Hai anjir Hai bangkit-bangkit juga ada Jumiyati nah ayo tuh bagian keempat gimana bisa cross-check sendiri di website cek dpt ini gimana KPU ini ya KPU gimana nih Woi KPU Hai emang kadang ngeselin KPU nya ya tapi uh tolonglah nih angka berapa ini lima Hai coba lima nih Hai ada juga enggak 555 juga ada kata negara Kutai Kartanegara juga ini ini gua mau nanya ke KPU ini gimana jadinya ini ini banyak loh data-data yang nggak jelas Nicknya nah ini buat apa gitu loh ya buat apa itu KPU orang-orang ini Apakah orangnya ada atau Hai gimana soalnya mana ada nick 55 semua 44 semua nah tuh Woi KPU KPU Woi KPU nih ini udah gitu gua mau coba itu server web KPU lagi don nggak bisa nanti tiba-tiba unggul sekarang sekarang kayak ku ikon ini tiba-tiba 60% 7% terus kita disuruh percaya tai lah kalau gitu eh nih minta maaf gua lagi di rumah mertua lagi kepancing nih emosi gua kalau begini nih nih video kedua nih video kedua nih kita lihat nih eh orang yang berbeda nih mudah tak mencurigakan website tersmi KPU terdata gue buat bener-bener subuh-subuh subuh-subuh dibuat dong ke TPS masing-masing gua bakal upload ini sekarang juga langsung langsung upload membuat video ini ada dua yang pertama gue pengen nanya menurut kalian ini data mencurigakan kalau sama-sama ini mencurigakan Bro dan yang kedua gua pengen kalian jangan sampai salah pilih sebelum ke TPS nih makanya gua buru-buru upload dan gua nggak ada indikasi memfitnah ataupun mencurigai password manapun gue cuman pengen kalian semua hati-hati sekali lagi hati-hati nih ini just gue kasih lihat data yang mencurigakan ini persamaan ini website resmi cek DPT online misalkan gue isi tua nggak Fatma 6jupan lalu 12 13 14 15 16 nih kalau ada 16 yang kayaknya nih gua sabar ya muncul muncul lho PS 034 muncul atas nama simbiasi LPS nah sama 222 semua sama orang yang berbeda ini orang yang berbeda nyoba sama hasilnya Woi KPU Woi ini Aduh nggak mencurigakan Bang ini kalau menurut kalian lihat ya kalian lihat ya kabupaten Kutai Negara Lo Ajanan Lo Ajanan ya kan Kalimantan Timur tuh kita ulang nih kalau ngobilang deket Tenggarung Tenggarung tuh Kutai Kartanegara juga tuh kita mulai kita ulang ya kita ulang ya kalau kalian ngasih Tua dapat mana sekarang pakai angka tiga nih 12 16 16 sebelumnya kan dua sekarang tiga ada lagi ya empat eh Kutai Kartanegara lagi eh udah dua nih masih belum percaya masih belum percaya nih cari lagi cari lagi cari lagi sekarang empat dua dapat manam New Japan lan lulas 12 13 16 16 eh ceritanya tiga empat Kutai Kalau Ajanan jutuh bener-bener mencurigakan banget tiga nih bukan cuma tiga itu kalau gue terus enak Kutai Negara Karta Negara juga itu tuh bener-bener sama semua dan nike aneh banget tadi kalau kalian searching di Google Nick itu terdiri dari kode provinsi kalau kecamatan Iya bener lahir juga ada dinikmas ada orang tujuh 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 8 8 8 8 8 8 8 8 2 2 2 2 ini 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 data palsu apalagi di KPI itu kan dia punya hak suara dalam memilih kalau misalnya suara dipakai untuk paslon tertentu nah, betul lawan kecurangan eh, memang kalau misalkan orangnya beneran ada kalau orangnya enggak ada cuma data palsu ini enggak coblos nah, iya bener udah dua video video ketiga nih KPU, KPU woy KPU, yang bener lu kerja woy KPU KPU ini minta digeruduk sama masyarakat apa ya video yang berbeda nih ya video yang berbeda nih ya, sampai kita coba silahkan dicoba kita coba lagi ya jelas ini kecurangan manipulasi data yang mana di KTP online tidak ada tapi di KPU bisa ada nah nah ini contohnya dengan akal lain 7, 7, 16 kali misalnya pasti ada di KPU tapi di KTP online tidak ada nah itu ini apa eh, eh KPU KPU eh, KPU nih kita siap-siap dah kita geruduk KPU kalau memang macam-macam ya kita pengen pemilu damai jangan pemilu pemilu yang perang enggak mau kita makanya jangan curang KPU kita suarakan terus kecurangan ini KPU sekali lagi gue ingetin jangan main-main sama rakyat jangan main-main sama rakyat lu kerja di gaji duit rakyat ini pemilu-pemilu rakyat demi rakyat jangan kalian berlaku curang sama rakyat kami siap perang kalau curang hati-hati KPU kami pengen damai tapi kami gak pernah takut perang gue Babildo youtuber rakyat biasa pamit dulu sampai jumpa di konten gue berikutnya wabillahi taufiq walidayah warazuh walinaya walafuminkum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wah ini KPU wah guys ada yang mau lihat kecurangan salah satu kecurangan pemilu enggak yang mungkin kalian belum tahu kita lihat ya kalian coba buka 0 semua coba kita pakai angka 2 nah nah ini ada juga nih angka 2 Cynthia Selfie ini siapa ini lokasinya di Kutai Kartanegara oke kita cari lagi yang lain nah ini 44 juga ada Jumiati ayo coba teman-teman bisa cross check sendiri di website cek dpt ini gimana KPU ini KPU gimana ini jadi kabarnya infonya 555 tuh ini 555 juga ada sama di Kutai Kartanegara ini gue mau nanya ke KPU ini gimana ini jadinya ini 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 banyak loh data-data yang gak jelas nicknya ini buat apa gitu loh dan siapa orang-orang ini apakah orangnya ada atau gimana soalnya mana ada nick 55 semua 44 semua guys gue nemu data mencurigakan di website resmi KPU video ini gue buat bener-bener subuh-subuh subuh-subuh sebelum kalian dateng ke TPS masing-masing gue bakal upload ini sekarang juga langsung tujuan gue membuat video ini ada dua yang pertama gue pengen nanya menurut kalian ini data mencurigakan gak nih yang nanti bakal gue tunjukin karena menurut gue ini mencurigakan banget guys dan yang kedua gue pengen kalian jangan sampai salah pilih sebelum ke TPS makanya gue buru-buru upload dan gue gak ada indikasi memfitnah ataupun mencurigai pasal manapun gue cuman pengen kalian semua hati-hati sekali lagi hati-hati nih guys gue kasih lihat data yang mencurigakannya pertama ini website resmi cek DPT online KPU misalkan gue isi 2 gapat manam jupan lanluh last 12 13 14 15 16 ini kan ada 16 ya ini gue pencarian sabar muncul lho EPS 034 muncul atas nama Singgias LPS nicknya 222 semua itu mencurigakan gak sih guys gak mencurigakan bang nih kalau gak mencurigakan kalian lihat ya kalian lihat ya Kabupaten Kutai Negara Loajanan Loajanan nih kita ulang ya kita ulang nih kalau kalian ngerasa ini gak aneh kita ulang ya kita ulang ya kalau kalian ngerasa ini gak aneh Tua gapat manam jupan lanluh 12 13 14 15 16 sebelumnya kan 2 sekarang 3 ini kita cari 34 Kutai Loajanan Nur Isan masih masih belum percaya masih belum percaya kita cari lagi kita cari lagi kita cari lagi sekarang 4 Tua gapat manam jupan lan lulas 12 13 19 16 kita cari 34 Kutai Loajanan guys menurut gue ini bener-bener mencurigakan banget 3 nick bukan cuman 3 itu kalau gue tulisnya Kutai Negara Karta Negara juga itu tuh bener-bener sama semua dan nicknya aneh banget padahal kan kalau kalian searching di google nick itu terdiri dari kode provinsi kode kabupaten kode kecamatan sampai dengan tanggal lahir juga ada di nick masih ada orang 77777 8888888 2222 sorry guys gue bener-bener gak tau apakah memang yang kayak gini tuh sebenernya memang ada kalau misalkan ada tolong kasih tau ke gue di kolom komentar mungkin memang gue yang kurang pengetahuan dan gue sangat berterima kasih kalau kalian pengen tau dan buat kalian yang nanya-nanya kecurangannya ada dimana sih bang guys data palsu apalagi di KPU itu kan dia punya hak suara dalam memilih kalau misalkan hak suara dipakai untuk paslon tertentu gimana bang tapi kan dia harus dateng ke TPS buat nyoblos eh memang kalau misalkan orangnya beneran ada lah kalau orangnya gak ada cuman data palsu ya tinggal coblos sama orang lain enggak ini ditemukan di PT hantu dan pemilih hantu silahkan dicoba ketik keempat 16 digit lalu silahkan cek hasil yang ada di KPU ini ke KTP online pasti data ini tidak ada jadi ini jelas kita coba lagi ya jelas ini kecurangan manipulasi data yang mana di KTP online tidak ada tapi di KPU bisa ada nah ini contohnya dicoba dengan akal lain 7, 7, 16 kali misalnya pasti ada di KPU tapi di KTP online tidak ada bismillahirrahmanirrahim guys sekarang ada babe roland babe roti molen roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ada 3 rasa ada pisang keju ada tape keju ada pisang coklat ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek bisa buat nemenin ngopi buat acara-acara boleh dan ini karena gue paling suka pisang keju ini gue dulu yang nyoba ya kayak crunchy-crunchy gitu depannya hmm 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 tau crunch-nya sedi depan terus di dalamnya empuk hmm ya Allah udah ya gak usah lama-lama kalau kepingin langsung peten aja itu ada nomor WA-nya nanti gue kalau cantumin ada juga IG-nya langsung pesen langsung pesen murah segini cuman nanti dia tanya itu 35 ribu kalau gak salah ya hmm 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 hee udah hay